Dalam tutorial kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana menambahkan satu custom font ke aplikasi video powerdirector. Nah terlebih dahulu kita ambil dulu fontnya. Buka Google Chrome, lalu kunjungi blog baktiraja.blogspot.co.id Disini install font Aksara Batak Toba, klik disini. Disini sudah saya sediakan satu font Batak Toba 1 update 2020, silahkan di klik. Pilih Google akun Anda. Seharusnya fontnya ini sudah terdownload otomatis ketika tadi di klik linknya. Tapi kalau terbuka seperti ini, tidak apa-apa silahkan download manual. Klik titik tiga disini, lalu pilih download. Nah sekarang satu item akan di download. Sudah selesai download, kita keluar dari sini. Sekarang kita buka hasil downloadannya. Kita buka pengelola file. Lokal. Penyimpanan internal. Download. Disini sudah ada Batak Toba 1.0.dtf. Kita tekan disini. Lalu klik titik tiga disini. Potong. Lalu masuk ke lokal. Penyimpanan internal. Ini power director. Lalu cari font. Folder font. Ini font. Kemudian cari folder custom. Klik custom disini. Lalu disini paste. Kita lihat disini apakah sudah masuk. Batak Toba 1.0.dtf sudah ada disini. Yang ini ya. Nah sekarang kita keluar dari sini. Kita coba lihat. Kita buka aplikasi power director disini. Lalu buka proyek yang ada disini. Edit. Disini tulisannya kita lihat. Kita klik defaultnya disini. Kita cari. Disini sudah ada tulisan surat batak. Klik disini. Surat bataknya. Maka ini sudah berubah menjadi surat batak. Misalkan kalau kita mau tulis. Surat batak. Kita lihat hasilnya. Nah sekarang ini sudah menjadi surat batak. Tulisan aksara batak. Kelihatan ya. Berhasil. Nah demikian cara menambahkan font di aplikasi Edit Video Power Director. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.